Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala sarafila nilai wa mursalin Wa ala alihi wa aswabihi ajamainam abad Tama-tama amat adalah kita panjatkan penyusur kita Katat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan segala nikmatnya Pada siang hari ini yaitu nikmat iman dan nikmat sehat Sehingga kita dapat hadir bersama pada acara Kaisar Tepatnya hari ketiga di bulan Ramadan 1435 Hijriah Salam dan salawat kita sampaikan kepada jurnal besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang tetap di koma Hingga akhir jaman nanti Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Sarwat LC MA Beliau adalah seorang ahli fikir Sebelum kita mulai dengan temanya hari ini adalah Salat dalam perjalanan Akan saya sedikit bacakan Biodata beliau yang saya ambil dari website Mudah-mudahan masih update Nama Ahmad Sarwat LC MA Tanggal akhirnya di Cairo 19 September 1969 Pendidikannya menyelesaikan S1 di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Suud Kerajaan Saudi Arabia Kemudian S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Dengan konsentrasi ulumul Quran dan ulumul hadis Dan sekarang juga aktif di berbagai aktivitas Yaitu adalah sebagai Direktur Mahfikih Indonesia Direktur Kampus Syariah Ketua Umum Yayasan Darul Ulum Al-Islamiyah Jakarta Ketua Forum Selaturahim Majelis Taklim dan Umara Dosen Sekolah Tinggi Angkutan Senegara atau STAN Selain itu juga beliau sudah menghasilkan beberapa karya tulis Yang kita bisa cek sendiri nanti di website-nya Banyak sekali Jadi itu aja Biodata dari beliau untuk temanya hari ini adalah Salat dalam perjalanan untuk lebih singkatnya Silahkan kepada Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa maulana Muhammadin ibni ambillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabih'ahu wa nasur wa wala wa ba'd Saya Bersyukur sekali pada hari ini dapat Hadir di tempat yang sebenarnya sudah sejak dulu ya Saya sudah datang ke sini ya Mungkin sudah sejak 8 tahun yang lalu sudah hadir di sini Harusnya setiap Ramadan Selalu dalam keadaan kita bisa bertemu dan bisa saling bersilaturahim Selain juga tentu untuk menimba ilmu agama Judul yang akan kita bahas pada hari ini adalah Sholat dalam perjalanan Itu merupakan satu bab di dalam kitab fikih sholat Yang aslinya itu saya gak bawa ya Tapi kira-kira tebalnya sekitar seribu halaman Nah satu bab dari seribu halaman itu judulnya Sholat di perjalanan Dan itu bagian dari Apa namanya Satu bab khusus yang besar Yang disebut dengan sholat dalam berbagai keadaan Saya akan mulai Tentang sholat dalam berbagai keadaan ini Dengan uzur meninggalkan sholat Jadi ketika kita bicara tentang Apa saja sih Uzur dalam meninggalkan sholat Alasan yang masuk akal gitu ya Nah ternyata ada meninggalkan sholat itu dengan tiga kondisi Pertama memang dicabut total kewajibannya Ada orang yang memang dalam kondisi tertentu Harusnya wajib sholat Tapi Allah cabut kewajiban itu Nah ada juga kondisi yang kedua Dia bukannya dicabut kewajibannya Tapi boleh gak sholat Cuma nanti diganti Kemudian yang terakhir Ada juga orang tidak mengerjakan sholat Tapi ini alasannya tidak bisa diterima Maka alasannya tidak syari Nah mereka yang dicabut total Itu pertama adalah wanita Haid dan nifas Kalau haid kira-kira tujuh hari Berarti selama tujuh hari itu Dia gak punya kewajiban sholat Dicabut secara total kewajibannya Nifas bisa sampai Lama ya Kalau perempuan nifas itu bisa sampai 40 hari Bahkan maksimalnya itu sampai 60 hari 60 hari itu 2 bulan 2 bulan gak sholat Dan gak dosa Bahkan justru kalau sholat malah dosa Itu artinya dicabut secara total Selain itu Anak yang belum balik Itu juga Allah cabut secara total Walaupun bedanya dengan yang haid dan nifas Kalau anak belum balik itu Dia belum balik Tapi sudah muayyiz Sudah bisa sholat Bacaan Dan gerakan sudah benar Kalau dia sholat Sah Dan dapat pahala Walaupun sholatnya sholat zuhur Sholat zuhur itu sah Dapat pahala Dan Bagi dia hukumnya bukan wajib Hukumnya sunnah Beda dengan kita Kalau kita sholat zuhur itu jatuhnya wajib Buat anak-anak yang belum balik Jatuhnya sunnah Orang gila Itu gak wajib sholat Bahkan kalau orang gila sholat Gak sah juga Dan yang terakhir orang kafir Orang kafir itu gak wajib sholat Jadi kalau kita pengen gak sholat Cuma pilih lah Salah satu dari empat itu ya Nah gitu ya Mau haid Atau mau belum balik Atau jadi orang gila Atau jadi orang kafir Cuma Kalau yang satu Dua tiga Itu enak pak Itu memang Dicabut total ke wajibannya Dan tidak ada resiko Tapi kalau yang terakhir Dicabut ke wajibannya Cuma di akhirat ada resiko Resikonya ya digebukin Dibakar Ya dijadiin arang Gitu ya Nah kemudian Kalau kita bicara Sholat yang wajib diganti Itu misalnya gini Ada orang sakit parah Dia gak bisa bangun Ya koma Dan sebagainya Dan dia gak mungkin sholat Ya Oke lah Allah kasih keringanan Dia tidak sholat Dalam kondisi yang tidak mungkin itu Ya tetapi Jangan lupa Nanti dia harus menggantinya Sebagaimana juga Orang yang ketiduran Gitu ya Rasulullah pernah ketiduran Jadi ketika pulang dari Perang Khaybar Beliau Udah malam ya Dalam perjalanan itu Para sahabat bilang Ya Rasulullah Kita istirahat aja dulu lah Kata Nabi Jangan Tanggung Likit lagi udah mau subuh Tapi karena seluruhnya Pada kecapean Kata Nabi Oke lah Tapi dengan syarat ya Jangan semuanya tidur Ada satu yang jaga Bilal Bilal kemudian jaga Ternyata Bilal ketiduran juga Bangun-bangun sudah Matahari udah terbit Ya apa boleh buat Ya kan Gak dosa dalam kondisi itu Karena memang Tidak diniatkan Tidak sengaja Itu di luar batas kemampuan Apalagi mereka juga Habis perang Sakit Luka Capek Laper Dan sebagainya Nah cuma ada kewajiban Untuk mengganti Atau Contoh lagi Orang pingsan Ya kan Dia tabrakan motor Misalnya gitu Pingsan Ya gak ingat Gak sadar Bangun-bangun Udah besok subuhnya Itu Berarti kan dia lewat tuh Maghribnya lewat Isaknya lewat Subuhnya lewat Nah dia punya kewajiban Untuk mengganti shalat yang Dia tinggalkan Karena emang udurnya syari Atau orang kesurupan Kesurupan kan gak mungkin shalat Kecuali kesurupan Kesurupan pahaji Itu shalat Tapi gak sah juga Kenapa Karena ketika dia lagi kesurupan Dia gak sadar Walaupun dia shalat Shalatnya gak sah juga Walaupun kesurupan pahaji Dan kesurupannya shalat Itu shalatnya gak sah juga Karena shalatnya bukan Atas kesadaran Nah yang tidak syari Itu Nah ini Ya Banyak orang tidak shalat Alasannya begini Afwan Ustadz Saya ragu nih celanak saya Najis apa enggak Jadi gara-gara dia ngeributin Celanaknya Najis apa enggak Padahal gak Najis sebenarnya Cuma perasaannya dia doang Akhirnya dia gak shalat Itu alasan paling klasik Di tengah masyarakat Atau tidak ada air Wah gak ada air nih Harusnya kan tayamum Tapi enggak Udah lah Gak ada air Jadi gak usah shalat Atau Alasannya gini Udah terang bisa di jama' di rumah Ini kan lagi macet Jadi gara-gara macet Akhirnya jadi jama' Padahal Itu keliru besar Jama' itu tidak boleh dilakukan Karena tidak ada dalil Tanpa sujud Cukup dengan isyarat Dan boleh menghadap kemana saja Itu shalat sunnah Tapi kalau udah shalat fardu Nabi itu kalau udah shalat fardu Turun dari ontaknya Turun shalat Gak perlu nyari masjid Gak perlu nyari mushollah Di mana nyari mushollah Di tengah padang pasir Nah kita di tengah padang Apa namanya Kemacetan Gitu ya Ya gampang Turun aja Susah-susah Iya Apalagi di Jakarta Itu yang namanya masjid Yang namanya mushollah Itu tersebar di mana-mana Tidak ada alasan buat kita Untuk tidak mengerjakan shalat Paling-paling alasannya begini Tanggung shalat Saya udah naik bis Udah bayar Kalau saya turun lagi Terima naik lagi Berarti yang tadinya duduk Jadi berdiri Yang tadinya udah bayar Jadi bayar double Paling-paling gitu alasannya Jadi demi membela bayar double Dia rela untuk tidak shalat Dengan alasan Nanti kan di rumah bisa di jamak Padahal Kalau kita bahas nanti Pelajaran ilmu menjamak shalat Atau ilmu mengkodok shalat Itu bukan alasan yang dibenarkan Gitu Macet Rapat Meeting Termasuk juga Yang tidak bisa dibenarkan Itu alasannya karena Wali mahan Ada apa namanya Acara resepsi pernikahan Jam 7 Ya Kalau tamunya mah gampang ya Datang kapan aja bisa Pengantennya Dan krunya itu Penganten itu dari jam 2 siang Udah diteplokin bedak Nah biasanya Kalau udah begitu Lupa Asar lewat Maghrib lewat Isak lewat Subuh juga lewat Kenapa? Karena alasannya Demi menjaga Agar bedaknya gak luntur Padahal itu keliru besar Jadi alasan Alasan macet Pernikahan Ada tontonan Nonton bola Misalnya Kalau nonton bola Di GBK itu Jam berapa Mulainya kan Jam 9 malam Misalnya gitu Masuknya ke Gorhnya kan Udah dari jam berapa Jam 2 siang Udah masuk gitu Kenapa? Karena biar dapet tempat Dan seterusnya Andrenya besar Nonton konser Dan sebagainya Itu biasanya Lewat tuh shalat semua Nah itu semua adalah Uzur yang tidak syarih Dalam arti Kalau sampai itu Ditinggalkan alasan itu Dengan alasan itu Ya dosa besar lah Dosa besar Kami tetap nanti Wajib diganti Baik Jam 1 yang dimulakan Allah Sekarang kita bicara Tentang musafir Untuk bisa dikatakan Seorang itu sebagai musafir Itu ternyata ada syaratnya Pertama harus ada niat Orang berpergian itu Pakai niat Jadi bukan Nggak niat Nyasar gitu ya Nyasar nih Nah itu namanya bukan musafir Nyasar Atau orang diculik Orang dibawa kabur gitu ya Kidnapping gitu Nah itu bukan musafir Saratnya orang itu Meniatkan safar Yang kedua Ada tujuan tertentu Yang mau dia cari Yang mau dia Apa Jadi target Mau kemana Sebab kalau orang berpergian itu Bisa aja dia naik mobil Muter-muter jalan tol dalam kota Itu saya pernah ngukur Dari cawang Masuk tol kota Ke arah mana Halim Terus Wiatowiono itu Bypass ya Sampai sunter Sampai Apa namanya Balik lagi ke Ancol Ke Grogol Terus balik lagi Selipi Semanggi Cawang lagi Itu 45 kg Jaraknya Kalau lagi macet Bisa 2 jam 3 jam Tapi kalau lagi lancar Setengah jam Udah muter Itu kalau saya muter 2 kali Udah 45 kali 2 Udah 90 kg Apakah saya dikatakan musafir Enggak Kenapa Karena gak ada tujuan tertentu Cuma muter-muter-muter Muter doang Gitu kan Kalau gitu ya Kopa aja P20 juga Dari seneng debak bulu Jauh juga Muter-muter Itu gak bisa dikatakan Sebagai musafir Karena gak ada tujuannya Cuma muter-muter doang Syarat ketiga Itu harus keluar dari rumah Makanya ini penting ya Benar bahwa orang Yang dalam keadaan safar Itu boleh tidak puasa Boleh Tidak puasa Tapi syaratnya Ya Dia batalin puasanya Harus Sudah berpergian Bulan Ramadan Mau berpergian Pagi-pagi Setengah tujuh Dia sarapan Kok gak puasa mas Kan musafir Emang safarnya jam berapa Bentar sih Pasatnya jam Jam 5 sore Ya udah makan duluan Itu gak boleh Gitu Ya kan Begitu juga sholat Gitu Belum musafir Udah dijama Itu keliru Gitu Kalau mau ngejama Itu safarnya Dijalanin dulu Maka saya nih Contoh yang gampang ya Saya mau terbang Jam 2 siang Mau ke Surabaya Kemana Gitu lah ya Nah saya berangkat Dari rumah Itu Apa namanya Saya gak sholat zuhur dulu Kenapa Karena saya niat Nanti di bandara Saya mau sholat zuhur Sekaligus Jamak dengan Asar Kalau saya sholatnya Di rumah Bisa sih Jam 12 Saya sholat zuhur Di rumah Terus saya Ke bandara Gitu kan Nah tapi Saya gak bisa ngejama Di rumah Dengan asar Kenapa Belum 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 jadi musafir Gitu loh Jadi syaratnya Untuk menjama itu Kalau kita masih Atau sudah Mulai perjalanan Atau begitu juga Sebaliknya Saya sering banget tuh Yang namanya Sholat Entah itu Maghrib Biasanya sih maghrib ya Yang jarang-jarang Apa yang Waktunya pendek Turun di Bandara Soekarno-Hatta Itu jam 5 sore Gitu kan Ini Jakarta kan macet Dari Soekarno-Hatta Kalau mau ke rumah saya Di Kuningan Itu sampai rumah Bisa jam 8 Gitu Jadi jam 5 Sampai rumah jam 8 Maghrib Belum pasti lewat Iya kan Nah biar gak Apa namanya Biar gak lewat Gimana caranya Ya Saya Berhenti di tengah jalan Gitu Sebelum sampai rumah Pas waktu sholat maghrib Berhenti Cari masjid Cari apa Dan sebagainya Saya bisa jama Juga dengan isyaknya Kenapa Karena saya belum sampai rumah Saya masih di perjalanan Gitu Jadi syaratnya kita boleh menjama Atau mengkosar itu Kalau kita masih di perjalanan Dalam arti kita sudah keluar rumah Dan belum lagi sampai ke rumah lagi Gitu Dan Nah Ini yang penting juga Harus ada jarak minimal Ya Karena namanya safar itu tidak bisa Yang penting kita naik mobil Kita naik kendaraan Lalu kita dibilang musafir Enggak Masa cuma dari sini ke grogoro Musafir Gitu Gak bisa Oleh karena itu Jarak minimal itu ada Yaitu jaraknya Kalau di masa nabi Hitungan waktu Di masa nabi pakai hitungan waktu Tapi sebenarnya yang dihitung itu bukan waktunya sih Jaraknya Jadi kalau di masa nabi itu begini Ngukur jarak Berapa sih jarak dari Mekah ke Usafan Oh Mekah ke Usafan itu kalau kita jalan Itu kira-kira membutuhkan waktu dua hari Oh ya sudah Kata nabi Musafir itu minimal jaraknya antara Mekah ke Usafan Atau kurang lebih kalau jalan itu ya Dua hari Tapi yang jadi ukuran bukan dua harinya Jaraknya Nah Mekah ke Usafan itu Jaman dulu kalau jalan kaki dua hari Tapi kalau jaman sekarang Udah ada jalan tol Setengah jam nyampe Nah ini ngikutin dua harinya Apa yang ngikutin jaraknya Ikutin jaraknya Mekah Usafan itu ternyata jaraknya adalah 16 farsah Yang kalau kita konversi di zaman sekarang Jatuhnya kurang lebih 88,703 km Atau kita bulatkan ke atas jadi 89 Atau gampangnya lagi 90 kg lah Jadi kalau perjalanan kita Minimal akan menembus angka 90 kg Maka barulah perjalanan itu dianggap Sebagai perjalanan yang Yang syari Walaupun kita sudah boleh menjama Atau mengkosornya sebelum Ketemu angka 90 nya Ya Intinya keluar rumah Gitu kan Kalau kita udah keluar rumah Ini contoh yang gampang gini ya Kita mau perjalanan Dari Jakarta Pulang kampung nih ke Jawa Sore Nah Kita baru sampai Tol Cikampek Baru ke rest area nya doang Rest area itu kan kilometer berapa itu Kalau gak salah Kilometer 57 atau berapa gitu ya Kan belum sampai 90 kg Tapi kita sudah boleh Jama atau kosor di tempat itu Kenapa? Karena safari ini Niatnya nanti akan menembus Sampai angka 90 kg Dan seterusnya Ke Bandung Kemana Itu Asalkan kita sudah keluar rumah Dan niatnya nanti safarnya akan sejauh itu Ya itulah yang kita jadikan sebagai patokan Nah oleh karena itu Boleh Belum lewat 90 kg Asalkan sudah keluar rumah Kita sudah boleh Jama Yang tidak boleh Masih di rumah Udah di jama Itu sama aja Tadi yang saya bilang Ya Belum musafir Sudah makan luar Ya Pagi-pagi Sarapan Katanya mau musafir Begitu ditanya Kapan berangkatnya? Jam 5 sore Berangkatnya Berarti yang tidur rumah itu Dia belum Belum punya Na'uzur syari Salat gitu juga Kalau masih di rumah Baru niat doang Kok udah di jama Gitu Ya kan saya musafir Zuhur sama asar Udah kita jama Di waktu zuhur Emang berangkatnya kapan? Ntar sih jam 11 malam Lah Zuhur sama asarnya itu Belum jadi musafir Mana boleh Jadi musafir dulu Berangkat dulu Gitu ya Walaupun belum sampai 90 kg Di perjalanan itu Sudah boleh menjama Tapi untuk Namanya safar Secara keseluruhan Minimalnya Kalau safar itu Mau dikatakan safar yang syari Harus 90 kg Jadi kalau dari sini Cuman ke depok Gitu ya Itu belum 90 Tapi macet ustadz 5 jam Gak penting 5 jamnya Yang penting jaraknya Gitu Jadi macet itu Bukan menjadi ukuran Sebab Bisa saja Macet itu Saya nih dari rumah Ke apa namanya Ke masjid Itu bisa macet juga Dari rumah saya ke masjid Jalan kaki Saking penuhnya orang Pada mau ke masjid Apalagi kalau hari Jumat ya Kan pada gelar dagangan tuh Itu mau jalan susah Gitu Apakah saya musafir Ya enggak lah Itu jalan lumayan loh Setengah jam itu Macet Ya banyak orang kaki lima itu kan Apakah gara-gara macet itu Saya dikatakan musafir Enggak Karena yang jadi ukuran Bukan terhambat Atau tidak terhambat Tapi berapa jarak titik Dari rumah saya Ke tempat Tujuan itu Itu yang menjadi Syarat orang dikatakan musafir Nah Berikutnya Yang terakhir Syarat orang dikatakan musafir Tidak membatalkan safar Membatalkan safar itu Maksudnya gimana Begini Saya lagi dalam perjalanan Menuju ke satu titik Katakanlah saya pulang kampung Sampai di kampung Sebenarnya saya tetap masih musafir Tapi ketika saya mengatakan Ah Saya mau tinggal untuk seterusnya Ah disini Berarti Kemusafiran saya Selesai Kenapa? Karena saya niat Mau tinggal di tempat tersebut Untuk Seterusnya Nah Tapi kalau sekedar niat Untuk sementara tinggal Itu masih dikasih Ring Masih dikasih prepare Waktu Batasnya adalah Empat hari Batasnya empat hari Jadi Empat hari itu gini Saya Kampungnya ibu saya itu Di Jogja Kalau saya pulang ke Jogja Katakanlah hari ini Saya terbang ni naik pesawat Ini hari apa nih Hari Hari Selasa ya Terbang ke Jogja Sampai di Jogja Karena cuma satu jam Luang perjalanan Ya masih siang lah Sampai di Jogja Di rumah saya sendiri Saya itu tetap musafir Kenapa? Karena saya adalah Mustakirnya di Jakarta Saya tinggalnya di Jakarta Walaupun disitu adalah rumah saya Tadinya sih rumah kakek saya ya Kakek saya meninggal Diwarisin ke emak saya Emak saya meninggal Warisannya juga ke saya Jadi secara status rumah itu rumah saya Secara status Secara kepemilikan Tapi secara Domisili KTP saya Jakarta Otomatis saya Di rumah saya di kampung itu Saya adalah musafir Tapi tergantung Saya mau tinggal seterusnya Atau mau menetap sebentar Batasnya 4 hari Kalau hari ini saya ke Jogja Hari Selasa ini Diitung hari pertamanya bukan sekarang Besok Besok itu hari apa? Rabu Itu hari pertama Hari kedua Kamis Hari ketiga Jumat Hari keempat Sabtu Itu batas maksimal Batas maksimal Seorang dikatakan Bisa Sementara Dianggap sebagai musafir Sabtu terakhir Hari Minggu Kalau saya masih tinggal disitu Saya sudah batal Musafir saya Udah kelamaan Rongkrong di satu tempat Batasnya Empat hari Tapi kalau hari Minggu itu Kemudian saya Berniat musafir lagi Baik itu pulang ke Jakarta Atau saya pindah tempat Ke tempat yang lain Dan sebagainya Saya dapat lagi Status kemusafiran Renew Diperbaharui Kemusafiran saya Kalau saya berhenti di satu tempat Sampai empat hari Lebih Itu Maka saya berhenti Jadi musafir Maka saya harus sholat Yang lengkap Empat terokaat Dan tidak boleh dijama Dari mana Angka empat hari itu Ya jelas dari Rasulullah lah Ya Karena Rasulullah itulah yang sebagai Ya istilahnya Rujukan kita Jadi Nabi itu S.A.W Suatu ketika begini Beliau kan pergi haji Pergi haji Ketika beliau Dari Madinah ke Mekah Ini Mekah ini kampung Halaman beliau sendiri sebenarnya Madinah itu Rantaunya Tapi karena Nabi ini Niatnya Mustakirnya Atau domisilinya Itu di Madinah Ketika beliau pulang kampung Ini pulang kampungnya itu Itu bukan Bukan tempat tinggal beliau Jadi selama di Mekah Beliau musafir Gitu ya Nah Haji itu dimulai Prosesinya tanggal 9 9 Zul Hijjah Tanggal 9 Hukuf di Arafah Malamnya ke Musdalifah Besoknya tanggal 10 Sampai di Mina Kemudian Nah di Mina itu Bermalam juga Sampai 3 hari Tanggal 11 Dan 12 Jadi 9 di Arafah 10, 11, 12 Di Mina 4 hari totalnya Selama di Arafah 1 hari Dan 3 hari Di Mina Nabi selalu Jamak kosor Jamak kosor Jamak kosor Selesai tanggal 12 Prosesi haji Selesai Nah Itu sudah jadi Pak Haji tuh Bisa saja Nabi langsung pulang Ke Madinah Tapi saat itu Ternyata Nabi Ternyata Nabi gak langsung pulang Madinah Beliau masih tetap tinggal Di kota Mekah Tapi sudah masuk Hari yang ke 5 Ke 6 Ke 7 Ternyata Nabi Sudah tidak lagi Menjamak Sudah tidak lagi Mengkosor Solatnya Artinya hari ke 5 Itu Sudah bukan Musafir lagi Nah itu dikatakan Fikih Safar Bagaimana kita Memahami Makna Safar Yang secara Global Disebutkan Sekilas begitu aja Di Quran atau di Hadis Tapi para ulama Merinci Kapan orang dikatakan Sebagai musafir Sehingga dia boleh Menjamak Atau mengkosor Atau dia juga Boleh tidak puasa Syaratnya tadi itu Ada 5 Niat Punya tujuan Keluar rumah Ada jarak minimalnya Dan dia tidak Batal dari Mengerjakan Safarnya itu Nah ini sebagai Contoh ilustrasinya Begini Ini rumah Rumah saya Disebut Ikomah Domisili Saya tinggal di rumah ini Kemudian suatu ketika Saya berpergian ke rumah Tujuan Rumah tujuan itu bukan Ikomah Saya tidak tinggal di sana Saya cuma mau berangkat Ke sana untuk Sementara waktu Kemudian Kalau saya masih di rumah Status saya bukan Musafir Kalau saya masih di rumah Tidak mungkin Saya dikatakan Musafir Saya dikatakan Musafir itu Kalau saya dalam Perjalanannya Di atas kendaraannya Itu saya dikatakan Musafir Maka di dalam Perjalanan itu Saya bisa Mengerjakan Sholat yang Dijamah atau Dikosor Tapi bukan di mobil Turun Di tempat yang Memang Bisa menghadap Qiblat Bisa rukuk Bisa sujud Dan sebagainya Nanti ada Bab khusus Sholat di atas Kendaraan Kemudian Selama saya ada Di tujuan Yang bukan Ikomah Saya Musafir Gitu ya Dan ketika saya Kembali lagi Saya juga Musafir Tapi kalau saya sudah sampai rumah Saya sudah bukan Musafir lagi Ini kira-kira Gambaran Safar Versi pertama Nah versi yang kedua Sama juga Rumah bukan Ikomah Ini tujuan Ikomah Saya di rumah bukan Musafir Lalu saya berpergian Sepanjang jalan Saya adalah Musafir Nah Begitu sampai di tempat tujuan Saya Bukan Musafir Kenapa Nah Begini Tujuannya Itu tempatnya Adalah Ikomah Ternyata Tempat yang Saya tuju itu Itu juga Rumah yang Saya tinggal Domisiri Disitu juga Jadi saya tinggal Di dua rumah Yang Berbeda Biasanya Itu ditandai Dengan Adanya Keluarga Di rumah yang Pertama itu Ada keluarga Di rumah yang Kedua Ada keluarga Keluarga yang dimaksud Itu bukan keluarga Dalam arti Family Keluarga yang dimaksud Dalam arti adalah Istri Dan anak Jadi Aagim itu Di sono Bandung Di sini Jakarta Di sono Tehnini Di sini Tehrini Gitu ya Nah Aagim itu Ketika ada di Bandung Gitu ya Itu dia bukan Musafir Gitu kan Ketika dari Bandung Ke Jakarta Di perjalanan Beliau Musafir Sampai di Jakarta Masuk ke rumah Rumah Tehrini Itu istrinya Di situ ada Tehrininya Ada anak Dan sebagainya Itu bukan rumah Ikoma Itu bukan rumah Sementara Itu tempat dia tinggal Berarti selama dia di rumah itu Dia tidak boleh Ngaku-ngaku Sebagai musafir Gitu Nah jadi musafirnya Ketika dia pulang lagi Ke Bandungnya Ya Di perjalanan Dia musafir Sampai di Bandung Dia sudah bukan musafir lagi Gitu Jadi Bisa saja ada orang Punya dua tempat tinggal Yang secara bersamaan Dia memang tempati itu Bergantian Gitu Dan jaraknya cukup jauh Itu Contoh gampangnya adalah Aakim itu Ya Tehrini Dan teh Nini Gitu Nah tapi kalau saya tadi Saya safarnya versi pertama Walaupun rumah di kampung saya itu Statusnya adalah milik saya Sepenuhnya Tapi karena saya tidak punya cabang Di situ Gak punya cabang gitu Gak punya cantolan gitu ya Maka Selama saya di rumah itu Ya saya Bukan Bukan orang yang mustakir Bukan orang yang domisili Saya cuma orang Mampir saja Mampir di rumah Saya Sendiri Tapi saya tidak Mertap di situ Sama dengan orang punya villa Di puncak Di wandung Ciloto dan sebagainya Dia tidak tinggal di situ Nah cuman kalau dia punya Bini di Jakarta Punya bini di Ciloto Nah itu Di dua tempat itu Dia bukan musafir Musafirnya hanya dalam Perjalanannya dia saja Nah ada safar versi yang ketiga Gimana di rumah Dia bukan musafir Kemudian dia pergi Safar Nah sampai di tujuan Ini bukan hukumah Dan ketika Bukan hukumahnya Bukan karena dia punya bini Tapi karena dia sudah Lebih dari Empat hari Nah ketika sudah Lebih dari empat hari Ya dia sudah dikatakan Sebagai Orang yang tinggal juga Baik Itu yang bisa saya sampaikan Saya berikan kesempatan Untuk tangan jawab Agar lebih dalam Dan juga mungkin Bisa diangkat Kasus-kasus yang lebih real Di tengah Kehidupan kita sendiri Saya kembali kepada Pimpinan acara Terima kasih Pak Ustadz Untuk dengarkan Awat dan Iwani Kalau ada yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mau nanya Mengenai jama' Ini tapi dengan tiga kondisi Yang pertama yaitu Lebih utama mana Antara jama' Dengan tayamun Misalnya Kita kan pergi jauh ya Pergi jauh misalnya Naik bis gitu Kalau sebelum dapat ilmu ini Memang sebelumnya Saya sholat jama' Di rumah dulu Dua sholat jama' Dua-duanya Kemudian baru Melakukan Ini ya Safar gitu Kemudian yang aku tanyain Ketika misalnya kita naik bis Gitu kan Dalam jangka waktu yang lama Luhur lewat Asal lewat Misalnya kita kan Tidak boleh Sholat jama' Di rumah Di jalan gitu kan Padahal bis itu Tidak berhenti Bis umum gitu Misalnya Biasanya saya Tayamun alternatif lain Gitu Padahal kita kan Tadi tidak boleh sholat Di rumah gitu Dan bis itu Tidak berhenti gitu Apakah tayamun itu Lebih utama Yang pertama itu Saya jawab dulu Ntar saya lupa Mungkin anda yang lupa Nomor dua Daripada saya yang lupa Gini Tidak boleh Menjama' di rumah Kenapa? Karena belum musafir Tapi dari rumah Ke tempat naik bis Itu sudah perjalanan Naik bisnya kan Bukan di depan rumah kan Terminalnya kan Bukan di depan rumah kan Nah dari rumah Menuju terminal Di terminal itu Ada tempat sholat Misalnya belum masuk Sholatnya gitu Ustaz Kalau belum masuk sholatnya Misalnya Kita berangkatnya Jam 10 Atau jam berapa Padahal luhur Belum masuk juga Asal belum masuk Padahal Turun di bis itu Biasanya mahrib gitu Di tempat-tempat makan Bisnya itu dari Sejak jam 12 siang Sampai jam 6 sore Sama sekali tidak berhenti Dimanapun Berhentinya Kalau misalnya Pengalaman Dari ke Jawa Itu berhentinya Di Semarang Itu bis siang? Bukan bis malam? Kalau bis malam Tapi kalau dalam kondisi lebaran Itu biasanya lebih awal Oke Berangkatnya Sesudah zuhur ya Atau sebelum zuhur Sebelum biasanya Oh naik bis yang itu ya Yang pulang kampung rame-rame itu ya Iya Nggak saya tahu itu Karena saya pernah nganter keluarga Itu juga Malah mumpulnya di Senayan itu Dari jam Jam 7 pagi ya Berangkat-berangkatnya Ntar udah jam 11 gitu ya Itu bis nggak berhenti sama sekali ya Sepanjang jalan itu Jalan terus gitu ya Sampai rumah sudah isa ya Kira-kira sampai di tujuan di Jawa Sana sudah Lewat maghrib ya Ya itu kasuistik ya Maksud saya begini Seharusnya yang normal itu Ini kan pulang kampung yang tidak normal ya Yang normal Kalau kita naik bus Antar kota Antar provinsi Ke Jawa Tengah Jawa Timur Itu berangkat dari sini sore Kira-kira jam 4 gitu ya Jam 4 Nah nanti kira-kira jam 7 Jam 8 Dia pasti berhenti tuh di restoran Di mana suka mandi atau mana gitu kan Nah disitulah kita bisa menjamak zuhur Dengan Maghrib dengan isyaknya Yang susah biasanya Subuhnya Subuh dia gak berhenti Gitu Nah tapi ada beberapa jenis Apa Bus malam sekarang yang jago Yang bagus gitu Misalnya harianto gitu ya Saya tuh hubis mania juga ternyata Jadi Mereka itu Sudah punya ketentuhan Semua sopir wajib berhenti sholat subuh Gitu Pilihlah bis yang Sudah syarih begitu Tapi anggaplah Itu kan masih Pilihannya agak susah ya Jadi begini Kalau terpaksanya lah Harus sholat di atas kendaraan Ini mau kita bahas nih sebentar lagi Mendingan saya bocorin aja Mendingan kita bahas secara Lebih lengkap Gimana kira-kira Bocorin aja ya Begini Sholat di atas kendaraan itu Tidak sah Kalau sholatnya fardu Kenapa Tidak sah Begini Alasannya Pertama Nabi tidak pernah sholat di atas kendaraan Untuk sholat fardu Semua hadis yang sahih tentang Nabi Sholat di atas unta Itu semua sholat sunnah Tidak ada yang sholat fardu Satu Maka Jangan Acakadul dalam mengambil dalil Oh Nabi kan pernah sholat di atas unta Iya mas Di atas unta Tapi sholat sunnah Itu sholat utir Itu sholat duha Bukan sholat zuhur Ada hadis yang lebih jelas Fa'idha Ja'a'al faridah Ketika datang waktu untuk sholat fardu Nazala Nabi turun Wastaqbalal qiblata Dan beliau menghadap ke qiblat Artinya Sholat fardu itu tidak sah Kalau tidak menghadap qiblat Tidak sah kalau tidak ruku Tidak sah kalau tidak sujud yang benar Itu aslinya begitu Nah sekarang kan kasusnya adalah Kita di atas bis Ya kan Di atas Kalau kita naik mobil sendiri Naik motor dan sebagainya Berhenti Ya gak ada masjid Gampang tanah itu kan masjid juga Ya kan Gak ada buat berhudu Tayamum Gitu kan Bahkan gak usah pakai tayamum bisa Pakai air minuman kemasan Kita bisa berhudu Satu botol itu bisa kita buat Apa namanya Wudu 5-10 orang bisa Karena wudu itu tidak harus Pure 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 Itu kan wudu gaya kampung Ya kan Yang semuanya basah Pantanya basah semua Nah itu di kampung kita Gitu loh Kan yang Yang asli Rasulullah Ketika wudu Beliau hanya membutuhkan air Satu mud Satu mud itu Dua Dua genggaman tangan ini Cuma segitu doang yang dia butuhkan Untuk bisa wudu secara sempurna Dan kalau saya ukur pakai mililiter Cuma 600 mililiter 600 mililiter itu sama dengan air Satu Yang tiga perempat itu Itu bisa digunakan berhudu Dengan sempurna Udah tiga kali Tiga kali dan sebagainya Bahkan tanpa harus membasahi lantai Tempat dia ada Gitu Nah Turun kan Harus turun Nah bagaimana kalau kita di atas bus Gitu Saya akan mulai dulu Ini sebenarnya harusnya disini aja ya Jadi gini Dalionnya ini begini Nih Kanan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Yusalli ala rahilatihi Nabi pernah Solat di atas kendaraannya Nahwal masyriki Yang menuju ke arah timur Fa'idha arada Ayyusallial maktubah Tapi kalau Nabi ingin Solat yang fardu Nazala Dia turun Dan beliau menghadap ke kiblat Ini hadisnya Sohib Bukhari Jangan Hati-hati nih dengan hadis ini Gitu Jangan main iya-iya aja Banyak orang keliru Dalam mengikuti pelajaran solat Karena yang ngajar itu bukan ahli fikih Yang ngajar itu segedar ustad Tapi dia gak belajar Gak belajar dari kitab aslinya Maka terjadi begitu banyak noise Gitu Kekeliruan dalam Menjiplak atau mengkopipaste Nah ini yang asli nih Hadisnya Sohib Bukhari Kalau solat fardu Turun Dan menghadap kiblat Gitu hadisnya Nah Rasulullah pernah Ya Solat diatas untak Tapi solatnya solat witir Bukan solat fardu Semua Rasulullah melakukan solat witir Diatas untanya Itu hadis Bukhari Gitu kan Nah Ini yang membuat kita jadi Boleh solat diatas kendaraan Bahwa Nabi S.A.W. ketika mengutus Ja'far bin Abi Talib Ke Habasyah Beliau memerintahkan Ja'far itu Untuk solat diatas Kapal lautnya itu Safinah Kaiman dengan berdiri Bukan duduk Tapi Berdiri Karena solat fardu itu Tidak sah kalau duduk Kecuali orang sakit Lain urusan Ini dia sehat Ya kan Nah dalam keadaan dia Musafir Tetap dia wajib berdiri Kaiman Kecuali kalau takut tenggelam Maksudnya Dalam kondisi ombak Dan sebagainya Nah solatnya Darurat lah Tapi dalam keadaan tenang Dan sebagainya Kenapa kok boleh Solat diatas Safinah Karena bisa berdiri Tadi itu Ya kan Karena bisa berdiri Maka saya kalau Jakarta Surabaya Naik kereta api Mau itu Sembrani Mau itu Argo Anggrek Ya kan Argo Brobo Dan sebagainya Saya tetap Solat berdiri Solat berdiri Dan ruku Dan sujud Dan menghadap Qiblat Terakhir Dua minggu yang lalu Saya ke Surabaya Naik Sembrani Saya tunggu Kapan subuhnya Alhamdulillah Pas subuh Pas berhenti di stasiun Bojonegoro Di stasiun Bojonegoro Berbekal gadget Begitu kereta berhenti Set saya tahu Kereta itu berhentinya Tidak lama Tapi Juga tidak langsung Berangkat Dia kasih jadal Kira-kira Empat lima menit Udah Saya turun Dari kereta itu Ya kan Ini kan Apa namanya Apa namanya Peron ya Atau apa Islahnya gitu kan Udah Ini jaket saya gelar aja Set Pakai gadget Set 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 Wah Qiblat ke sana Uh bener Pas di sana Udah Saya sholat Tapi saya sudah wudu Dari dalam gerbong itu Saya sudah wudu Di dalam apa Di dalam tempat WC nya itu Udah siap Udah pakai jaket Karena emang pakai AC kan Dingin gitu Jaketnya saya gelar Saya sholat Subuh cuma dua rakaat Dan Saya tidak perlu baca Yasin Untuk dua rakaat itu Saya cukup baca Kulia Ayuhal Kafirun Dan Kul Huwablahu Ahad Itu tidak sampai Satu menit Begitu udah selesai Saya masuk lagi Kereta Dan masih lama Keretanya jalan lagi Bisa Al-Muslimu Qayyisun Fatim Muslim itu harus Cerdas Jangan dikit-dikit Darurat Dikit-dikit Darurat Hidup kok Isinya darurat Semua Tapi Yang bisa turun Kayak gitu Cuman saya Istri saya Lagi hamil Sebilan bulan Dia bilang Mas saya gak berani Kalau turun Ternaik lagi Kalau lagi Allah Wah huwakbar Keretanya jalan Gimana Saya bilang Gak masalah Sholat aja di kereta Kebetulan kita Ke gerbong yang paling depan Disitu ada gerbong barang Gitu kan Nah di gerbong barang itu Ternyata ada tempat Yang memang bisa buat sholat Bahkan udah ada sejadah Ada apa dan sebagainya Ya sholat Gitu Cuman karena keretanya jalan kenceng Goyang-goyang-goyang-goyang gitu Istri saya bilang Wah ini saya gak bisa Nyingimbangin nih Gitu kan Duduk Tapi tetap menghadap qiblat Gitu Tetap ruku Tetap sujud Tetap apa Sesuai dengan ketentuan aslinya Gitu Nah oleh karena itu Hati-hati kita belajar Ilmu fikir sholat Harus yang ori Gitu Sesuai dengan aslinya Sebagaimana Rasulullah Dan bukan sekedar Katanya Dan katanya Dan katanya Gitu loh Gak boleh begitu Pertanyaan yang kedua Yang kedua Ustaz Kalau misalnya kita Ketiduran dari Mahdi Tiba-tiba Isa itu gak Misalnya jam 12 Kita kebangun Tapi gak bangun Langsung Masih jam 12 Nanti sekalian Sholat hajud Misalnya Ternyata kita ketiduran Ternyata sampai subuh Apakah itu termasuk Yang tadi Tidak syari'i Atau hanya Mengganti aja Ya kalau menggantinya Pasti Ya Tinggal masalah Nanti dosa Apa gak dosa Itu ada Mahkamah syari'ah Di akhirat Gitu loh Pertanyaannya Kenapa kok lalai Tidak mengerjakan Sholat pada waktunya Oh alasannya Anu Apa Kecapean Gitu misalnya Atau alasannya Apalah gitu ya Nanti dipertimbangkan Gitu Tapi Itu nanti urusan akhiratnya Ya Untuk itu Maka kita minta ampun Kita bertobat Kita Perbanyak amal sholat Blah-blah-blah Tapi untuk yang Di depan mata Karena sholat Isyanya kita Tidak kerjakan Kita kerjakanlah Pas Begitu kita bangun Siapa yang terlupa Terlewat Luput Dari Mengerjakan sholat yang fardu Maka Kerjakanlah sholat fardu itu Begitu dia Sempat Begitu dia ingat Kerjakan Jadi begitu bangun subuh Azan subuh Waduh belum isyak Sholat subuh dulu Apa sholat isyak dulu Isyak dulu Baru setelah itu subuh Nah kecuali Kita rumahnya di masjid Begitu di masjid Bangun Wah udah komat Udah komat Isyak belum Udah komat subuh Orang udah pada bikin balisan Ya udah kita sholat subuh dulu Setelah itu kita Kerjakan yang tadi luput Tapi kalau kita di rumah Dan sebagainya Waduh Lewat nih isyaknya Jam berapa Setengah tujuh Isyak sama subuh lewat Mana isyak dulu Atau subuh dulu Isyak dulu Setelah itu subuh Urusan kenapa terlambat Itu di akhirat Tapi Kewajiban sekarang Bayar dulu Baik Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau menanyakan mengenai puasa Terkait dengan Yang tadi safar ya perjalanan Katanya tadi sempat disebutkan Kalau puasa itu dibebaskan juga Untuk perjalanan ya Boleh Dibolehkan Tapi kalau melihat kondisi sekarang Itu kan zaman Sudah modern Ada kereta Ada bus Ada pesawat Nah kalau seandainya kita Mau naik bus gitu Tapi kita gak puasa nih Gitu Itu dibolehkan juga gak Tapi sebenarnya kan Kalau memungkinkan Kan aja kalau kita mau puasa gitu ya Tapi karena melihat Ada dalil mengatakan Selama kita safar Kita dibolehkan Untuk tidak berpuasa Artinya kita tidak berpuasa Menjalankan Itu Bagaimana dibolehkan Atau enggak Kalau misalnya dibolehkan Itu nilai Ramadan kita gimana gitu Mungkin itu aja Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau bicara bolehnya Boleh Istri saya nih sekarang lagi hamil nih 9 bulan Gitu Saya bilang Wanita yang sedang hamil Boleh gak puasa Bayar vidya atau bayar kodok lah Nanti gitu ya Tapi istri saya tetap puasa Gitu loh Padahal lu 9 bulan Saya bilang kenapa puasa Gak enak sama Allah katanya Tahun kemarin udah gak puasa semua Masa sekarang gak puasa lagi Rupanya tahun kemarin hamil Sekarang hamil lagi Hamilnya lama juga Hamil yang kedua maksudnya Artinya apa Masalah boleh Tidak boleh itu pilihan Kalaupun kita Tidak puasa Ya gak masalah juga Emang Allah kasih keringanan Ya Kan intinya diganti Gantilah di hari Yang lain Kalau emang Tidak memungkinkan Nah khusus buat musafir Ada dua kemungkinan Lebih baik Dia teruskan puasa Dan kemungkinan kedua Lebih baik Dia batalin puasa Tergantung Kondisinya Kalau tadi yang Terceritakan Jakarta Surabaya Naik pesawat Satu jam setengah Ya kan Gak pakai delay Gak pakai lama Gak pakai macet Gak pakai antri Dan sebagainya Ngapain juga Kita batal-batalin puasa Walaupun boleh Tapi sayang Kan begitu Tapi kemarin Ada tetangga saya juga Tahun lalu Ketika dia pulang kampung Dia gak kebagian tiket pesawat Kereta Semua habis Terpaksanya lah Bawa mobil sendiri Berangkat dari rumah Hamin dua Itu ya Habis sahur Alhamdulillah Jam tiga Sudah sampai Cikampek Gitu Dan kemudian Buka Ya bukalah Daripada ngomel-ngomel doang Gak karu-karuan Gitu ya Ya namanya juga musafir Silahkan aja Namanya musafir Dalam kondisi dia membutuhkan Itu lebih baik Dia buka Resikonya ya tentu Dia harus ganti Nanti di hari yang lain Tapi jangan Semata-mata Ujuk-ujuk Iseng-iseng gitu ya Gara-gara pengen Menghalalkan sesuatu Ah musafir ah Gitu Suami istri Ya Kalau siang hari bulan ramadhan Ujuk-ujuk Dia hubungan suami istri Kan dosa besar itu Bahkan Dendaknya Kafarotnya Puasa dua bulan Berturut-turut Tapi kalau dalam kondisi Sedang tidak puasa Ya hubungan suami istri Boleh-boleh aja Itu kan terlarangnya Kalau lagi puasa Kalau lagi gak puasa Ya gak apa-apa Gak kena dendak Tapi kan namanya orang Islam Ramadan pasti wajib puasa Ya kan Yang boleh gak puasa Orang sakit ya Tapi masa sih lagi sakit Begituan juga Kebangetan Sakit-sakit Gitu kan Nah gitu Nah usur yang kedua Kan musafir Ya kan Waduh Buka masih lama nih Baru jam 8 pagi Gitu kan Salahnya sendiri Jadi pengantin satu Ramadan Susah ngatur waktunya Gimana nih biar halal Kalau langsung minum Minum dulu gitu ya Wah itu dosa Minum itu kan membatalkan puasa Sengaja Membatalkan puasa Dosa Maksudnya biar gak kena Yang dua bulannya Biarin udah kena satu hari aja Itu dosa Gitu loh Nah biar gak dosa Gimana Nah ini ilmu hitam Jangan kasih tau siapa-siapa Ke Bandung aja Ke Bandung kan jadi musafir kan Ketika jadi musafir Boleh kan makan Minum Dosa gak? Enggak Nah abis itu Baru deh mulai acaranya Ini ilmu hitam Jangan dikasih tau siapa-siapa Ini namanya maling Tapi ngerti syariah Itu begitu Daripada gue kena Dua bulan berturut-turut Yang kena yang satu bulan Eh satu hari lah katanya Gitu Baik ada lagi pertanyaan yang lain? Ya Sholat di atas kendaraan tuh Terusin aja ya Jadi gini Yang namanya sholat fardu Saya bilang Ada Ketentuannya Yaitu pertama Harus menghadap qiblat Sholat fardu Gak menghadap qiblat Batal Kita lagi sholat nih Tiba-tiba dijorokin sama anak kita Buruk Sampai begini gitu ya Badan kita Gak ke arah qiblat lagi Itu batal Gitu Tapi kalau sholat sunnah Enggak Berdiri Itu nomor satu Rukun sholat fardu itu Setelah niat Takbiratul ikhram adalah Berdiri Kecuali dia sakit Boleh dia sholat sambil duduk Ruku Sujud Itu juga Rukun juga Ya kan Maka kalau sholat fardu itu Tidak bisa tidak Harus dikerjakan Secara berdiri Nah Tapi kalau sholat sunnah Boleh Tidak harus menghadap qiblat Tidak harus berdiri Boleh duduk Jadi gini Kita sholat bakdiyah Zuhur tadi itu Sakit sih Enggak Capek juga Enggak Tapi males aja gitu Pengen berdiri Sholat bakdiyah Boleh bakdiyah Sambil duduk Rukunnya cuman begini Sujudnya benar gitu ya Barakat Sah Nabi sering melakukan itu Cukup dengan membungkuk saja Tidak harus sempurna Itu ketentuan sholat Maka Kendaraan itu ada macam-macam pak Ada kendaraan pribadi Kalau pernah pribadi ini Mobil Sepeda motor gitu ya Ontak Di masa nabi itu Gampang Apa Turun Dari kendaraan Selesai Kalau dapet cari masjid Alhamdulillah ada masjid Kalau enggak ada Di trotuar Di tanah Di mana Mau pakai tiker Enggak pakai tiker Terserah Kalau saya itu Karena saya pakai jaket Biar Biar rasanya nyaman aja gitu kan Gelar jaket Bisa Dan Di negeri-negeri islam Seperti di mesir Di pakistan Di mana Biasa Orang lagi nyetir mobil Tiba-tiba azan Minggir Langsung gelar sejadah Sholat Jalan lagi Wuduknya Itu botol minuman Botol minuman itu bisa jadi buat Wuduk Nah Tapi kalau salah sunnah Itu tidak Tidak bisa Apa namanya Tidak harus ya Berdiri Tidak harus lukuk Sujud dan sebagainya Silahkan saja Dilakukan di dalam Kendaraan Boleh Kita kerjakan dalam kendaraan Itu aja sih Mau hasil lagi Pertanyaan silahkan Iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Tadi kan ada Ini Tad ya Apa namanya Untuk Huzur meninggalkan sholat Wajib mengganti Tad Iya Nah Saya Masih Ada Apa namanya Ingin Ingin Memastikan kembali Ini Untuk Yang wajib mengganti Ini Diantaranya Ada yang sakit parah Diantara Ketentuan tadi Sakit parah Ini kan Kadang-kadang Kaitannya Di Masyarakat Ini Kalau Orang yang mampu Orang kaya Ganti Ada Yang Banyak Banyak Mengganti Dengan Vidya Nah Praktiknya kan Seperti itu Tapi kan Kalau buat Akhirnya Ada pikiran Orang kaya Gampang Ganti Vidya Segala macam Ukuran Ukuran Di sini Wajib mengganti Di sini Apakah Mengganti Ada juga Yang Mempraktekan Di masyarakat Mengganti Dengan sholat Diganti oleh Keluarganya Cuman Kebanyakan Ulama Yang saya baca Sepertinya Tidak ada kodoh Dalam sholat Untuk Mengganti Sholat Sholat Wajib Nah Saya pengen Memastikan Untuk hal tersebut Yang Ketentuan Wajib Mengganti Seperti apa Kemudian Yang tadi Menambahkan Ukti Yang pertama Yang tadi Saya pengen Maksur lagi Yang tadi Dalam Kasus-kasus Tertentu Kasustik Seperti sholat Wajib Yang memang Tidak dibolehkan Untuk sholat Di kendaraan Tapi Kayak tadi Perjalanan pulang Kampung Yang Kita gak ada Alternatif Pengennya Turun dulu Gitu ya Pengennya Harusnya turun dulu Gitu kan Turun dulu Untuk melakukan Yang tadi Alternatif Gak berhenti Iya Meskipun Supirnya Gak berhenti Bentaran Saya mau turun Gitu Tapi kan Kita harus Nekat Ngompos lagi Nekat Bersusah-susah Gitu Padahal Itu perjalanan Masih panjang Itu Apakah Dalam hal Seperti itu Sudah bisa Dikategorikan Doruri Atau tidak Yang hal-hal Kasustik Seperti itu Itu aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ini dua pertanyaan penting Tapi saya akan Jawab yang kedua Dulu Jadi gini Dalam kasus Sama sekali Tidak bisa Mengerjakan Sholat Dengan cara Turun Dari kendaraan Katakanlah Yang Tadi saya Dua ceritakan Kalau kereta Kereta Tidak bisa turun Kita masih bisa Sholat Dengan cara Berdiri Pesawat Juga gitu Kita masih bisa Sholat Dengan cara Berdiri Tapi kalau Kayak bis Memang agak Susah Mau berdiri Bagaimana Tempatnya Juga Gak ada Gitu kan Nah Para Ulama Itu Pecah Empat Dalam pendapatnya Kalau Kasusnya Kayak gini Turun Tidak bisa Sholat Dalam kendaraan Juga Tidak bisa Berdiri Rukuk Sujud Ngaduk Giblat Dan sebagainya Pecah Pertama Mereka mengatakan Bahwa Sholatlah Sesolat Sholatnya Artinya Gak pakai Berdiri Gak pakai Rukuk Gak pakai Sujud Pokoknya Yaudah Dijok aja Begitu Tapi Karena Sholat ini Dianggap Tidak sah Dalam arti Tidak menulis Syarat dan Rukunnya Berarti Kalau udah Sampai Di tujuan Kita wajib Berganti Ini pendapat Yang pertama Nah Sholat yang tadi Itu namanya Sholat Menghormati Waktu saja Assolatul Hurmatil Wakti Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Mirip juga Seperti itu Tapi tidak sholat Tidak sholat Dalam arti Di kendaraan Yaudah Karena gak bisa Yaudah Lewat aja Yang penting Begitu udah sampai Diganti Kenapa Kalau gak pakai sholat Ya kagak ada contohnya Nabi kan gak pernah nyontohin Anggaplah itu Uzur Uzur syari Tapi tetap diganti Setelah Sampai di tujuan Walaupun waktunya sudah lewat Pendapat yang ketiga Kebalikan dari pendapat yang kedua Sholat aja Gak usah pakai diganti Yang penting di tempat kejadian Sholat Sebisa-bisanya Fattakullah Hamas Tata'atum Dan dianggap Sudah Sah Sholat itu Walaupun tidak Berdiri Tidak ruku Tidak sujud Bahkan tidak wudhu Ini yang kebanyakan dipakai Diajarin Di masyarakat kita Gitu loh Jama'ah haji tuh Sholatnya begitu tuh Di kendaraan Kagak berdiri Kagak ruku Kagak sujud Bahkan kagak wudhu Tayangun juga gak Tayangun apaan Tayangun dijok Begini Emang ada Lebunya kan gak ada Gitu loh Tapi yang diajarin yang begitu Ternyata versi ketiga Tapi yang paling banyak Dilakukan masyarakat Tuh versi yang keempat Ini yang mayoritas Di kendaraan Tidak sholat Dan sesudah sampai pun Tidak sholat Emang dasarnya Jangan-jangan sholat Sebenarnya gitu Itu yang paling banyak Terjadi itu Kalau saya Saya upayakan yang pertama Yang pertama tuh Kesono dapat Kesini dapat Gitu Nanti seandainya di akhirat itu Ada pengadilan Mahkamah syariah Tentang sholat Gitu kan Ditanya Kenapa nih gak sholat Gitu Sholat kok Itu Kenapa gak berdiri Gak ruku Gak sujud Ya Emang gak bisa Tapi kan saya udah ganti Gitu kan Oh ada gantinya Ya sudah masuk sholat Asik kan Gitu ya Kalau yang kedua kan repot Yang kedua dia Apa namanya Gak sholat disitu Cuma diganti doang Malaikat bilang Eh sholat itu wajibnya pada waktunya Bukan sudah lewat waktunya Gebukin dulu Baru masukin sorga Gitu kan Atau yang ketiga Bisa kebalik-balik Nah kalau yang keempat Pasti masuk neraka lah Gitu kan Udah di Kendaraan gak sholat Sampai tujuan juga gak diganti Udah pastilah itu Masuk neraka itu Dan itu gak bisa diganti Dengan sholat-sholat sunnah Gitu loh Sebab sholat fardu Dengan sholat sunnah tuh Derajatnya beda Makanya nabi tuh Ketika tadi Kesiangan bangun sholat subuh Beliau bukan sholat dua Bukan Diganti Dengan sholat subuh juga Bahkan dalam Kejadian perang Perang khandak Nabi tuh meninggalkan Empat waktu sholat Gara-gara perang Zuhur, asar, maghrib, isyak Lewat semua Tapi begitu perang udah selesai Tengah malem Nabi bilang sama Bilal Bilal azan Kumpulin masyarakat Kita belum pada sholat seharian ini Tengah malem Azan Bilal Bilal azan Dan orang pada kumpul semua Lalu kata nabi Yuk kita mulain sholat Apa? Sholat zuhur Sholat zuhur Tengah malem Selesai sholat zuhur Komat lagi Bilal Sholat apa? Asar sekarang Asar selesai Maghrib Maghrib selesai Isya Artinya apa? Sholat yang terlewat itu Bukan diganti dengan sholat sunnah Digantinya dengan sholat wajib Nah, ada pun sholat sunnah Itu sekedar menambah Apa ya? Estetikanya Ibarat bangunan pak Itu bangunan bisa berdiri tegak Itu ada tiang-tiangnya Orang Arsitek tuh bilangnya kolom Ada kolom-kolomnya Itu kalau kolomnya pada anjur Bangunannya roboh Nah, sholat itu Ima duddin Sholat itu adalah Tiang-tiang agama Sholat fardu maksudnya Itu kalau roboh Ya roboh agamanya Sedangkan sholat sunnah Itu adalah Kaligrafi Itu wallpaper Itu estetika Maka kalau kolom itu hancur Roboh Gak bisa pak diganti dengan wallpaper Fungsinya bukan untuk menopang Antum gak sholat subuh Itu bukan Udah deh berbanyak sholat sunnah Bukan Kalau gak sholat subuh Gantinya apa? Sholat subuh juga Yang setara Kolom diganti wallpaper Gak bisa Ya kolom diganti dengan kolom Tiang diganti dengan tiang Gitu Nah, maka Sholat yang terlewat itu Silahkan saja Diganti dengan sholat yang sama Gitu Ini hati-hati nih Sebab Di akhirat nanti Itu ada Ada ininya tuh Ada rapotnya kita untuk sholat Sebab Penilaian pertama Kalau jaman kita sekolah dulu ya Kalau yang merah itu pelajaran agama Kan kagak naik ya Sama pelajaran apa? PMP PMP ya Jaman PMP ya PMP sama agama ya Sama bahasa Indonesia Nah gitu Itu kalau tiga Satu aja dari tiga itu merah Kagak naik kita Walaupun kesenian sembilan Gitu ya Orkes sembilan Orkes gak? Orang gak kesehatan Cuman gitu ya Nah gitu Yang lain tuh Tambahan Bukan MKDU Ini yang dasar nih Nah sholat fardu tuh Begitu juga Nanti di akhirat Yang pertama kali dinilai itu Bukan sholat sunnahnya Sholat fardunya Awaluma yuhasabu bihal abdu Yawmal qiyamati As-sholat Yang dites itu Cek gitu Cek listnya itu sholat Sejak kita mulai balik Sampai kita hembuskan Nafas yang terakhir Daftar sholat fardu kita Dibuka Gitu loh Mana nih yang bolong-bolong nih Gitu Hitung Gitu kan Satu Tampol Dua Tampol Tiga Tampol Gitu aja Gampang Nah untuk menutup itu semua gimana? Ya bayar Dan bayarnya bukan dengan tadi pertanyaan Tumi yang pertama itu vidyah ya Bukan dengan vidyah Bayarnya dengan sholat Makanya sebelum meninggal Bayar dulu sholatnya Nah orang betawi itu pada bayar vidyah Itu karena kasusnya begini Ini bapak meninggal Waktu meninggal sakit dulu seminggu Selama seminggu dia kagak sholat-sholat Gitu kan Akhirnya kasihan dia nanti masuk akhirat Seminggu tuh ditampol mulu Malaikat gitu kan Gimana dong nih kita Sebagai keluarga Nah Disitu muncul istihad Istihadnya gimana? Istihadnya begini Sebenernya gak ada Gak ada Sholat untuk keluarga itu gak ada Tidak bisa sholat kita itu disolatkan oleh orang lain itu gak bisa Ya Gak bisa Kalau emang bisa main anak Yang punya anak banyak Anaknya 20 Lu gue bagi-bagi semua ya bayarin Gak bisa begitu kan Nah vidyah pun sebenarnya juga tidak Aslinya Karena vidyah itu untuk bayar puasa yang terlewat Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan begitu Wa'ala'lathina yutikunahum fidyatun to'amu miskin Bagi yang gak mampu puasa Ya Dia boleh gak puasa Gantinya dengan vidyah Kalau puasa Tapi kalau sholat kan gak ada dalilnya Karena gak ada dalilnya Akhirnya banyak kiyahi Banyak ulama Mengkias Dikiaskan dengan puasa Puasa bisa bayar vidyah Berarti sholat juga bisa doang bayar vidyah Gitu Tapi yang namanya kiyas itu kan baru asumsi Bukan dalil yang Yang primer Gitu kan Itu dalil sekunder Gitu Artinya Bisa benar Bisa tidak Gitu kan Bisa benar bisa tidak Jadi judulnya kalau cara orang bertahui itu Dek do Kena masa bodoh Ya untung-untungan lah Siapa tau aja keterima Begitu Tapi bisa jadi gak keterima Dengan bayar vidyah itu Maka Kuncinya bukan nanti bayar vidyah Maka jangan bilang Enak loh yang kaya Bisa bayar vidyah Enggak Dia juga lagi menderita Di kuburnya Lagi di gecek palaknya Mereka Gitu Nah oleh karena itu Apa namanya Sebelum mafat Bayar dulu itu Nah khusus buat Akuat nih Ibu-ibu Yang sering kali meninggalkan sholat Karena mungkin Bukan karena males ya Tapi karena kondisinya tidak kemungkinan Itu karena Haid Atau suci dari haid Di tengah hari bolong Maklum baru beli handphonenya Jadi belum apa Gini Dalam kondisi haid Ngantor Eh Begitu udah jam 11 Berhenti tuh darah Berarti kan nanti Begitu masuk zuhur Wajib sholat kan Tapi di kantor Kan harus mandi dulu Belum mandi Gimana Harusnya kan mandi itu Harusnya mandi Kenapa? Karena Masuk waktu zuhur Sudah suci Mandilah Kantornya gak ada kamar mandi Bingung kan Yaudah Nyeberang ke tetangga Ke restoran Kayak kemana Cari tempat mandi Mandi janabah itu Intinya bukan keramas Intinya cuma sederhana Asalkan seluruh tubuh itu Basah kena akhir Sudah Gak perlu pakai sabun Gak perlu pakai apapun Yang penting Basah kena akhir Ibarat kata Kita lagi jalan Ke pleset nyebur sumur Daripada Cuma sekedar kecebur doang Kita niatin aja Ah Mandi janabah Gitu bisa Intinya asal basah Gitu Udah Basah Mandi Nah cuman banyak orang yang Gak Gak peduli dengan hal itu Zuhur lewat Asar lewat Maghrib lewat Baru mandi Mandi Ntar jam 10 Setelah sampai di rumah Itu zuhur Asar maghribnya Itu ntar Ada tanda Di catatan amal Di akhirat itu Ini pada kemana nih Gitu kan Jawabnya kan Kan masih haid Malaikat Eh enggak Udah suci kok Jangan 11 Itu ada tandanya tuh Suci tangan 11 Gitu Terus gimana nih Mau gimana Bisa ditolong gak Malaikat Eh malah kata gue Polisi di Jakarta Bisa ditolong Bisa dibantu gak ya Bisa Yang ada ditampol Gitu aja Hati-hati Termasuk dalam kondisi Yang sebaliknya Ya kan Kalau tadi kan datang ke kantor Dalam kondisi lagi Haid Tiba-tiba suci Nah sekarang dibalik Lagi dalam keadaan suci Tiba-tiba haid Suci nih Masuk zuhur Belum sempat sholat zuhur Ntar aja jam 1 Gitu Eh pas lagi mau sholat Lagi mau wudhu Ke toilet Ya Keluar Dapet Padahal udah masuk waktu zuhur kan Itu udah wajib Cuman kalau mau sholat kan gak bisa kan Kenapa? Karena sudah Sudah haid Jadi gimana? Ya bayar Nanti Kalau sudah suci dari Haid Begitu suci dari haid Sholat lah Apa itu tadi yang kerewat? Zuhur Bayar sholat zuhurnya Gitu Agar jangan sampai nanti kita begitu buka Buku catatan Ya catatan sholat fardu Itu aku mereka Ya banyak banget bolongnya ya Begitu dilihat sebabnya Gara-gara salah ngitung haid Gara-gara recok dengan urusan haid Itu yang harus hati-hati Niat mah gak usah pakai lafaz Niat tuh yang penting Ya Allah saya mau sholat nih Mau ganti yang itu Udah selesai gitu aja Walaupun yang lampau-lampau Gak masalah Kalau udah kebanyakan Bikin aja Kira-kira berapa nih Misalnya 20 gitu ya Bikin 20 gitu ya Gak usah pakai disebutin Pokoknya yang penting aja 20 1, 2, 3, 4 Dimanum tulis Ya kan Begitu kita bayar Jebret contreng Nah tinggal berapa? 19 ya kan Sholat lagi Bayar lagi Contreng Tinggal 18 Terus aja Contreng, contreng, contreng Waktu bebas Zuhur tidak harus dibayar waktu zuhur Asar tidak harus dibayar waktu asar Kapan aja? Nabi tuh tidak sholat subuh Bayarnya kapan? Gak nungguin besoknya lagi subuh kan? Bayarnya ya begitu dia ingat Langsung Intinya Kejar-kejaran sama malaikat Mencabutnya Jangan sampe Pas kita mau dicabut Ntar dulu dong Saya masih ada Contrengan masih banyak yang belum dicobat Jangan sampe begitu Segera kejar gitu ya Gak apa-apa Abis sholat subuh Ngerjain lagi sholat subuh 15 kali Laki-laki nanya Kenapa dong Ada 15 contrengan belum Ya kejar itu Sebab ntar jam 7 Malaikat Israel udah nungguin Wah kejar dulu Kan kita gak tau Kalau emang ada janji sih gak apa-apa Ntar ya Guali lagi gitu Wah kalau gak tau gitu Mau kita kejar semua Masalahnya kan dia gak pernah ngasih tau Malaikat Israel tuh pak Kalau namanya kerja Dia gak pernah kasih tau orang Bahwa nanti saya punya program kerja Planning nanti 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 Nggak ada Dia tuh Malaikat yang gak punya rencana Karena emang dia Tidak merencanakan Dia cuma pelaksana aja Allah sehari Dua kali menurunkan wahyu Kepada malaikat Israel Untuk nyabut nyawa Pagi hari Sesi pertama itu Israel download Nama-nama orang Semua ID-nya ada semua Nah udah gitu langsung dikerjain Cabutin semua nyawa orang Selesai Gak ada urusan dia Wah ini gue kenal Gue SMS dulu Dia gak saya tau siap-siap Nggak Gitu Kerjain Siang download lagi Sesi kedua Download lagi Maka Israel tuh gak pernah kenal Dengan siapa orang yang mau dicabut nyawanya itu Paling-paling yang dikenal Nabi Israel tuh Cuma para Nabi dan Rasul Karena sama-sama pedugas Allah Misalnya Nabi Sulaiman Itu dia bersahabat Dengan malaikat Israel Israel sering juga tuh Kalau pas lagi rada-rada yang hanggur dikit gitu ya Bagi Lagi sepijok gitu Nah ketemu sama malaikat Israel Nabi Sulaiman Ngobrol gitu Pernah suatu ketika mereka lagi ngobrol berdua Tiba-tiba Nabi Sulaiman kena tangan tamu Sahabat Nabi Sulaiman juga Manusia gitu ya Jadi ngobrol bertiga Gak lama Israel bilang Wah saya banyak kerjaan nih Saya jalan duluan ya Yaudah Assalamualaikum Salam gitu Nah temannya Nabi Sulaiman bilang Tadi itu siapa sih? Itu hamba Allah Ya enggak Saya enggak pernah lihat tuh orang Kayaknya Lain bukan manusia kayaknya gitu Iya sih Kan Nabi Sulaiman emang banyak ya Jin udah apa segala macem Kalau itu Itu malaikat Pantes Lain tampilannya gitu Cuman dia kayaknya Dari tadi ngeliatin saya mulu Ngomong malaikat apaan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kasih tau gak ya Itu tadi malaikat Israel Yang kerjaannya nyebut nyawa Wah nyebut nyawa Iya Dari tadi ngeliatin saya mulu Wah udah gak enak makan nih Udah gak enak apa gitu Karena Nabi Sulaiman tuh punya banyak peliharaan Dia punya apa namanya Jin dan sebagainya Nah temannya ini bilang Ya Nabi Sulaiman tolong saya dah Saya belum siap kalau dicabut nyawa hari ini Jadi bisa gak saya dijauhin dari daerah sini Itu Israel mainnya daerah-daerah sini juga nih Bisa gak saya dibuang ke tempat yang jauh Minta deh sama Jin Ifrit apa gitu Saya dibawa ke tempat yang jauh Kata Nabi Sulaiman oke lah Gak masalah Mau kemana Bilang aja nih Ifrit tuh saya panggil nih Ifrit anterin dia Sebut namanya mau kemana Dianterin Ke India Ifrit Oke India Ke India Di zaman itu India tuh Negeri yang paling jauh dari Palestina Nyampelah dia ke India Gak lama setelah itu Malaikat Israel dateng Ke tempat Nabi Sulaiman Senyum-senyum gitu Gitu Malaikat Israel itu Kenapa senyum-senyum ente Tadi merangota aja gitu Enggak tadi temen ente yang disamping ini loh Kenapa emang Itu dalam catatan saya Nyawanya tuh harus dicabut hari ini Ya kan Cuman yang saya bingung Nama udah bener Ruka udah bener Tapi alamat tuh India Kenapa dia ada disini Makanya saya juga bingung Tapi karena perintahnya di India Saya ke India Eh dia nong Gue cabut aja gitu kan Selesai Jadi Malaikat Israel itu gak tau Kapan dia mau nyabut nyawa orang gitu ya Gak tau gitu loh Maka hati-hati aja Kalau belum sholat Bayar tuh sholat Gitu loh Dan jangan Ditinggal-tinggal Gara-gara cuman resepsi aja Jadi gagal sholat Ntar di jama Oh digampar Malaikat Israel Hati-hati ya Baik ada lagi pertanyaan yang lain Atau sudah cukup Sudah cukup ya Ada ada Banyak Pak Ustadz Ini mengenai yang Safar tadi Pak Ustadz Saya pernah baca juga di bukunya Syed Sabik Itu ternyata ada Pendapat lain yang mengatakan Minimal itu tidak hanya 80 atau 90 kilo ya Ada yang mengatakan Bahkan Ada yang bahkan mengatakan 5 mil Apakah itu Saya kurang tau itunya gimana ya Hadisnya Kemudian satu lagi Soal menjamak Menjamak sholat itu Kalau Yang saya baca juga dari Abdullah bin Abbas Eh dari Syed Sabik Abdullah bin Abbas juga pernah katanya Melakukan Jamak Tanpa Safar Apakah pernah Mohon di Share Pak Ustadz Yang pertama Tentang Hadis sudah menjamak Baru jarak 3 mil Itu tidak salah Itu benar Kita juga boleh menjamak Di Belum sampai 3 mil Yang penting sudah keluar rumah Ya kan Yang penting sudah keluar rumah Tapi 3 mil itu Bukan tujuan akhir Gitu loh Tujuan akhirnya harus Safar Dan tidak ada Safar Kecuali kalau sudah Antara Mekah Dengan Usafar Jadi hadis Nabi Atau siapa Melakukannya baru 3 mil Iya benar Emang ngerjainnya Di 3 mil itu Tapi itu kan dalam konteks Safar yang panjang Dan kalau orang baru keluar Dari Mekah 3 mil Tidak ada yang mengatakan Itu dalam Usafir Bukan Benar Hadisnya benar Cuma cara memahami hadis itu Yang kadang-kadang orang Rancu Nabi mengerjakan Salat Jama' Kosor Baru pada jarak 3 mil Berarti Kalaupun perjarakan 3 mil Sudah boleh dong Emang boleh Tapi ini bukan Ini bukan tujuan akhir Gitu loh Ini dalam rangka Sudah mulai Safar Dan Safarnya itu yang Sesungguhnya ya Antara Mekah Dengan Usafah 16 farsak Atau 90 kilo Itu yang kadang-kadang Orang kagak Kagak faham Sebenarnya Mengambil kesimpulannya Terlalu cepat Gitu Yang kedua Tadi Tentang Abdullah bin Abbas Menjama' Ya Jama' itu memang Bukan karena Safar Jama' itu Banyak sebabnya Kalau Jama' ya Bukan kosor Jama' Misalnya Di masa Rasulullah Pernah Rasulullah Menjama' Solat Di Di dalam kota Madinah Bukan karena Safar Ya kan Tapi karena hujan Jadi karena hujan Solatnya di Jama' Nah Sebagian Ulama' Menarik kesimpulan Bahwa itu adalah Khususiyah Khusus pada kasus Itu saja Gitu Kenapa? Karena waktu itu Buat orang Arab ya Khususnya Nabi Itu kalau yang namanya hujan Orang Arab itu pak Takut sama hujan pak Apalagi pakai petir Pakai mendung Dan sebagainya Kalau kita kan nyantai-nyantai ya Ada petir jedar-jedar gitu Anak-anak mandi hujan aja Biasa gitu kan Tapi orang Arab takut pak Nabi termasuk orang yang takut Kalau melihat mendung Melihat mendung Ketakutan dia Nabi Apalagi Mendungnya pakai petir Jedar-jedar Apalagi hujan Badai Angin muter gitu Udah Kayak kiamat gitu Dalam pandangan Itu Dalam konteks Nabi di masa itu Itulah force mayor Force mayor Hujan besar Force mayor Kita di Jokowi Tiap hari hujan Itu nyantai aja gitu kan Nah Para ulama' Timur Tengah Di masa sekarang ini Memasukkan itu juga Sebagai force mayor Cuma itu tidak sesuai Dengan konteks Indonesia Kalau kita rumah di Bogor Emang tiap hari hujan Jamak lagi Jamak lagi Jamak lagi Tiap hari hujan Gitu kan Tapi Terus terang Bahwa selain safar Boleh ada jamak Karena hujan Itu hadisnya Sohi Gitu kan Juga karena Kasus-kasus tertentu Di jamak Misalnya Karena sakit Sakit itu boleh menjamak Gitu Tetapi dalam Maghap As-Shafi'i Al-Imamu Syafi'i Rahimahullah Menampik semua Alasan-alasan tadi Hujan Tidak boleh Jadikan dasar jamak Kenapa Walaupun ada hadisnya Ingat itu kejadiannya Uman sekali Dan itu kasuistik Dan itu adalah force mayor Maksudnya adalah Kalau force mayor Kita gempa nih Gitu ya Tsunami Dan sebagainya Itu ya force mayor Gitu Kejadiannya gak tiap hari Gitu setiap saat Gitu Itu menurut Al-Imamu Syafi'i Begitu juga dengan sakit Beliau menjawab Walaupun Ini kan sakit ini Cuma tafsir Karena ada hadis Bunya begini Nabi pernah menjamak Sholat di Madinah Bukan karena safar Bukan karena hujan Bukan karena safar Bukan karena hujan Berarti apa dong Gitu ya Diasumsikan Mungkin karena sakit Mungkin karena sakit Jadi ini bukan Dalil syari'i Sebenarnya Ini dalil cuman Kemungkinan Kemungkinan karena sakit Tapi di beberapa Mazhab yang lain Itu dimasukkan sebagai dasar Bolehnya orang sakit Untuk menjamak sholat Bukan mengkosor ya Menjamak Tapi Al-Imamu Syafi'i mengatakan Enggak Enggak Kebolehan itu Tidak boleh pakai asumsi Gitu loh Harus berdasarkan Dalil nyata Atau pernah Rasulullah S.A.W. Menjamak sholat Gara-gara sakit Ada gak hadisnya Gitu dulu Enggak ada Ya berarti gak bisa Dijadikan dasar Untuk menjamak sholat Gara-gara sakit Ente bilang sakit itu Itu kan asumsi Bukan fakta Nah kalau emang ada faktanya Oke kata Mazhab Syafi'i Maka dalam hal ini Mazhab Syafi'i itu Mazhab yang paling ketat Walaupun Mazhab-Mazhab lain bilang Boleh karena hujan Boleh karena sakit Boleh karena apa Tapi tidak ada faktanya Itu semua asumsi Maka dipatahkan oleh Mazhab Syafi'i Dan mengatakan Satu-satunya yang bisa Itu adalah Safar Gitu Karena satu-satunya Dalil yang kotni Tentang Nabi menjamak Dan mengkosor Itu hanya Safar Di luar Safar tidak ada Seperti tadi Hadis yang 3 mil Sudah menjamak Gitu ya Kata Syafi'i Safar Apa cuma 3 mil 3 mil kan berarti Cuma Kalau 1 mil 1 kilo setengah 3 mil kan berarti Baru 5 kilo Emang dari sini ke Blok M Boleh kita jamak Gitu Ya Banyak Kelompok-kelompok di Indonesia Yang tidak belajar fikir Lalu mengambil hadis itu Apa adanya Bulat-bulat Gitu loh Bulat-bulat Dan kemudian Dari Dari Grogol Ke blok M Cuma 3 mil Dia jamak Saya juga sering tuh Ketemu kelompok-kelompok Yang kayak gitu Ngajarinnya kagak benar Gitu loh Kita bikin Pelatihan Pelatihan dauroh gitu ya Di satu masjid Kumpul berapa orang Giran pas sholat Dia kagak sholat Mojok aja di belakang Ada 3 orang Saya tanya Itu gak sholat Jama Ustaz Jama apaan Ya kan kita musafir Oh Emang kota Dari kota mana Enggak sih Kita dari kecamatan sebelah Ini dari kecamatan sebelah itu Ngejamah Iya Kan ada hadisnya Kata 3 mil Saya bilang Bukan baca hadis Baca fikih Gitu loh Hadis itu Jangan dibaca sepotong-sepotong Harus dikaitkan dengan semua Sisi yang lain Gitu loh Harus dilihat Bagaimana Aku walul fukoha Para fukoha itu membahas Ya melihat Detil Satu hadis dengan hadis yang lain Itu ada koneksifitasnya Ada keterkaitannya Jangan dibaca Seperintil-seperintil begitu Itu kacau balau Saya bilang Masa cuma beda kecamatan Dia sudah Menjamah Ngacok banget Gitu kan Nah oleh karena itu Hati-hati Kitab Fikusunah itu bagus Tapi sebagai kitab darurat Begitu kita gak jelas Kita harus masuk ke kitab Yang lebih tinggi lagi Fikusunah kan cuma 3 jilid Kita perlu kitab Yang 27 jilid Yang lebih merinci Lebih dalam Seperti apa Sayangnya yang 3 jilid Memang ada terjemahannya Tapi yang 27 jilid Belum ada terjemahannya Nah yang 27 jilid Lebih mendetail lagi Rinciannya Untuk menjelaskan Seperti apa Sesungguhnya Kedudukan itu Baik 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 Bapak Ustaz Terima kasih Atas paparan Materitos ya Si hari ini Sangat menarik sekali Semoga Dapat mengingatkan iman Dan tepuk kita Kepada Allah Karena waktu juga Sudah habis Sebelum kita tutup Mari kita membaca Hamdallah Alhamdulillah Kita dua penutup majelis Alhamdulillah Wa bilahi tobi walidahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Maksud Bundeskway Wabarakatuh Bersambung Kronjang Terima kasih.